Assalamualaikum wr. wb Nah baiklah bapak ibu silahkan bapak ibu terlebih dahulu masuk ke learning management system pelatihan calon SNP 3K tahun 2021 yang sudah bapak ibu ikuti. Nah disini silahkan masuk ke tautan fasilitas. Nah sekarang disini pada pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengisi refleksi pembelajaran dari learning management system yang telah bapak ibu ikuti. Ini merupakan tahap terakhir dari pembelajaran kita sebelum kita mengikuti 3 out ASNP 3K tahun 2021. Nah jadi bapak ibu, jadi ini saya akan masuk ke salah satu materi saya yaitu pedagogi. Karena saya sudah selesai mengisi semua bagian-bagian yang ada di pedagogi ini. Ada 7 pembahasan ya, ada 7 pembahasan yang kita harus selesaikan terkait dengan materi pedagogi. Nah bapak ibu untuk menampilkan semua pembelajaran yang ada di pedagogi, silahkan bapak ibu klik expand all ya. Nah maka disini semuanya akan ditampilkan yaitu kita sudah selesai mengisi penilaian diri, kita sudah selesai mengisi pembelajaran satu teori belajar, sudah tuntas semua. Bisa bapak ibu lihat, maka disini kita akan belajar mengisi refleksi pembelajaran. Jadi bapak ibu silahkan klik refleksi pembelajaran. Nah jadi bapak ibu di bagian refleksi pembelajaran ini, disini ada beberapa poin pentingnya yang bisa kita baca. Selamat Anda sudah berada di tahap akhir pembelajaran modul belajar mandiri, calon pelatihan SNP 3K tahun 2021. Nah pada kegiatan ini Anda diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran. Jadi apa saja yang akan direfleksi di pembelajaran ini, bapak ibu bisa perhatikan. Yaitu disini ada sejauh mana tingkat ketercapaian kompetensi materi yang telah Anda pelajari. Kemudian kita bisa jelaskan. Kemudian selanjutnya, apa listen-lead yang Anda peroleh selama memperoleh modul belajar mandiri ini. Kemudian apa yang menjadi kesulitan dalam mempelajari modul belajar mandiri ini. Kemudian menurut Anda, bagaimana tingkat kebermanfaatan materi yang disajikan dalam menunjang tugas Anda sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir, pada bagian materi atau proses pembelajaran mana yang menurut Anda menarik. Nah jadi refleksi ini dilakukan dapat terjadi inspirasi bagi peserta yang lainnya, begitu pun sebaliknya. Nah jadi di refleksi pembelajaran ini, kita akan memberikan umpan balik terkait dengan pelatihan yang telah kita ikuti. Nah jadi di sini, Bapak Ibu, untuk bisa memberikan komentar atau memberikan umpan balik di refleksi pembelajaran ini, Bapak Ibu, silakan klik new blog post ya. Nah jadi di sini, kita sudah masuk di halaman refleksi pembelajaran. Nah jadi di sini Bapak Ibu, seperti yang kita sebutkan tadi, untuk titel, untuk judulnya, Bapak Ibu bisa buatkan nama Ibu ya. Nah silakan masukkan nama Bapak Ibu guru di sini. Kemudian untuk pesannya, silakan Bapak Ibu memberikan pesan terkait dengan ketercapaian Bapak Ibu mengikuti pelatihan ASN T3K tahun 2021. Sisanya saya memberikan depan balik. selamat menikmati. Nah seperti itu ya, silakan nanti Bapak Ibu berikan komentar di refleksi pembelajaran ini. Nah, jadi setelah itu, Bapak Ibu di bawah ini, silakan isi tagsnya ya. Disini misalnya saya, nah disini ada teman-teman yang sudah memberikan, untuk guru belajar itu sudah ada 10. Jadi teman-teman silakan berkreasi. Misalnya saya isi. Nah seperti itu ya, kemudian ini, apakah Bapak Ibu ingin teman-teman yang ada di refleksi pembelajaran ini mengomentari? Nah jadi pilih yes ya, kalau tidak maka pilih no. Jadi kita ikuti saja ini, pilih yes. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin menampilkan berupa dokumen, berupa file, ya disini, maksimum ya, filenya berukuran 500 kabin. Misalnya ada gambar yang ingin Bapak Ibu berikan di refleksi pembelajaran ini, silakan. Nah kalau sudah merasa ini sudah cukup, untuk akan kita berikan ke refleksi pembelajaran, silakan klik add post. Ya, silakan klik add post. Nah maka disini Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah memberikan refleksi pembelajarannya. Ya, terima kasih atas pelatihan P3K tahun 2021 ini. Materi yang disajikan sangat baik dan sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke, ya, back to course ya. Nah maka disini, di refleksi pembelajaran ini, sudah akan tercentang berwarna biru. Ya, maka Bapak Ibu sudah dianggap selesai mengikuti pelatihan Learning Management System P3K tahun 2021. Nah untuk Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masih membahas, masih dalam topik yang sama, yaitu pelatihan ESN P3K tahun 2021. Jadi, untuk itu jangan lupa, simak terus video-video pembelajaran berikutnya, terkait dengan tutorial pendidikan seputaran ASN P3K tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.